Hai kamera pertama langsung profesional bukan sulit dipelajarin kalau mau belajar semua pasti bisa dipelajarin mudah kamera ini tombolnya banyak sekali guys putaran mode dialnya sudah hilang semuanya diganti dengan satu tombol mode ada M PS dan A yaitu benar-benar untuk kalangan profesional bisa lihat budinya lumayan berat padahal cuma saya tempel dengan lensa fit 50 mili yang AF-S 1,8 recommended buat fotografi yang ingin serius di bidang fotografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys bersama kencana foto hari ini kami kedatangan Nikon D800 seri full frame dari Nikon walaupun kamera ini diluncurkan sudah cukup lama yaitu di tahun 2012 kalau tidak salah kami rasa kamera ini masih cukup eksis hingga sekarang dengan bodinya yang bongsor gagah benar-benar untuk kalangan profesional namun tidak dapat dipungkiri kalangan pemula pun boleh memiliki kamera ini tidak ada batasan guys karena disini tidak ada emblem atau keterangan harus digunakan oleh profesional tergantung budget teman-teman kalau teman-teman punya uang lebih 14 jutaan atau 13 jutaan silahkan langsung membeli kamera pertamanya Nikon D800 malah keren malah keren guys kamera pertama langsung profesional bukan sulit dipelajarin kalau mau belajar semua pasti bisa dipelajarin mudah kamera ini tombolnya banyak sekali guys putaran mode dialnya sudah hilang semuanya diganti dengan satu tombol mode ada M PS dan A hanya itu benar-benar untuk galangan profesional kalian bisa lihat bodinya lumayan berat padahal cuma saya tempel dengan lensa yang terlihat di 50 mili yang AF-S 1,8 recommended buat fotografi yang ingin serius di bidang fotografi mungkin kamera ini layak untuk dimiliki kita cek ya apa yang ditawarkan di menu-menunya kelebihannya kita cek Nikon D800 ini ternyata megapikselnya besar sekali guys 36,2 megapiksel cuman teman-teman jangan ragu kalau kebutuhannya hanya media sosial disini ada pilihan 20 megapiksel dan 9 megapiksel ataupun untuk smartphone karena kalau kita pakai 36 megapiksel otomatis megabitnya sangat besar sekali guys mungkin satu foto bisa sampai 12 mb-an mungkin bahkan lebih apalagi pakai mode fine ataupun raw otomatis file-nya besar sekali cuma disini ada tiga pilihan jadi aman tidak ada masalah untuk size film resolusi film saya rasa kamar ini juga sudah sangat jago nah teman-teman bisa lihat di 1920x1080 saja dia sudah bisa 30 fps sedangkan untuk di 1280x720 60 fps guys ini luar biasa sudah sangat jago untuk video bikin film slow motion sudah sangat mendukung paling dengan megapiksel sangat besar otomatis gedetailannya tidak diragukan lagi kamera ini juga sudah memiliki reduksi noise tinggi guys nah jadi bisa diaktifkan untuk mengurangi noise pada penggunaan ISO tinggi kita klik nah teman-teman jangan bingung pakai Nikon kalau menunya banyak memang Nikon dengan khasnya menu-menunya banyak nah teman-teman bisa tekan tanda tanya ini dengan lama nah disini akan muncul penjelasannya RN ISO tinggi itu apa yaitu mengurangi noise yang terjadi saat sensitivitas ISO meningkat pilih jumlah reduksi noise yang sedang dilakukan nah teman-teman sangat mudah sekali nah teman-teman jangan Jangan merasa kesulitan pakai Nikon Mungkin di Canon juga ada Cuman kan kadang munculnya bahasa Inggris penjelasannya Kalau di Nikon kan bahasa Indonesia jadi kita enggak Karena saya tidak bisa bahasa Inggris Apa fungsinya Tinggal tekan menantangnya guys Nah ada penjelasannya Ini fitur yang saya suka dari Nikon Rata-rata Nikon ada Ini fungsinya tanda tanya ini Yang penting bahasanya Indonesia guys Jadi kita paham maksudnya Bukan ilmu nebak-nebak Untuk ISO nya sendiri Disini ada 6400 guys Cuman di 800 juga sudah disediakan HI 0,3 HI 07 Jadi artinya dia bisa lebih dari 6400 Bahkan HI 2 Ini kalau enggak salah kalau diangkakan Kurang lebih 25.000 ISO nya Kalau enggak salah ya silahkan di Cari di Google atau dimanapun Yang sudah lebih lama memiliki kamera ini Artinya untuk ISO sudah sangat Jagos sekali guys Nikon D800 ini sudah memiliki 51 titik fokus guys Ini sangat penting bagi saya kalau kamera sudah memiliki jumlah titik fokus yang sangat banyak Artinya kalau untuk memotret sesuatu yang lebar Jadi area DOF nya lebih luas Area yang tajamnya Lebih mudahnya Ambil semua foto itu Area nya tajam Seperti itu guys Jadi ini penting sekali 51 titik fokus dengan 36MP perpaduan yang sangat Oke bagi saya Nikon D800 Di seri full frame ini ternyata Masih mempermudah kita guys Yang semula mempunyai Kamera Nikon yang non full frame Lensa lensanya masih bisa dipakai Walaupun dia tercrop Tapi tidak masalah Yang penting masih bisa dipakai Jadi yang dari APS-C Pindah ke full frame Jangan buru-buru dijual Ini saya coba dengan lensa 1855 Dia tetap bisa masuk guys Beda dengan merek sebelah Yang full frame Tentu tidak bisa memakai lensa-lensa yang non full frame Kalau di Nikon masih bisa Walaupun di jendela bidik View finder Sedikit ada bayangan hitam di sekelilingnya Namun tidak Mengaruh di hasil Hanya di mengganggu penglihatan Tapi tidak mengganggu fungsi Itu guys Enaknya di Nikon Dan disini pun ada Penjelasannya kalau Kita pakai lensa-lensa Kamera DX Ini Ada keterangannya DX Karena dipasangi lensa-lensa Non full frame Tapi tetap bisa Artinya lensa-lensa kita yang dari APS-C Masih berfungsi Disini Ada tombol Putaran S CL CH Key Timer Move Untuk Memperlambat penutupan cermin Mirror Temer Temer Ini untuk Mengurangi suara Shooter Antinomode Continuous Bruce Setiap Ketangguhan Shooter dari Nikon Coba Coba didengarkan guys Lumayan sekali Cepat sekali Sudah cukup bisa untuk Memotret Objek-objek yang bergerak cepat Di sini juga ada tombol Lock Autofocus Manual Fokus Tombol Untuk merubah titik fokus Ditekan Ditekan Autofocus Nah Jika ditekan ini Autofocus Permain Ini untuk memilih titik fokus Sangat enak sekali guys Banyak jalan pintasnya Untuk Slot Memory Nikon D800 Sudah ada dua slot guys Tipe CF Yang besar Sudah ada Dan Yang kecil SDHC Sangat membantu Fotografer Bila Memori satu penuh Bisa langsung dioper Ke Memori satunya Ini untuk Penyetelan jendela bidik Min plus Tetap ada bleed Untuk di Nikon full frame Rata-rata tetap include bleed Eh Bleed Sorry Sangat Recommended Guys Recommended Guys Mau buat video USB USB Untuk Henspray Dan HDMI Sudah cukup complete guys Yang depan ini 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 Kalau tidak salah untuk Live video Yang satu ini Nah yang satu ini saya kurang tahu guys Silahkan dicari tahu Apa fungsinya yang depan ini Saya rasa untuk mengonekkan dengan komputer mungkin Kalau tidak salah Cukup lengkap Disini ada Konektor baterai grip Jadi tidak perlu melepas baterai Aslinya Grip tinggal buka ini dan tempel Tombol banyak Bukan menyulitkan Justru malah memudahkan AF on Tekan Autofocus bermain guys Tekan shutter setengah juga Autofocus bermain Disini ada WB Muncul WB Ada ISO Muncul ISO Tinggal teman-teman mainkan Disini ada WAL Untuk memilih Size Gambar Macam-macam guys Ini ada AEL Untuk mengunci fokus Ini memilih mattering Semuanya ada di luar Mode video Dari luar Info Tampilannya guys Cantik Ada Menutup Viewfinder Viewfinder yang jenis bulat ini guys Sumpah enak banget untuk melihat Terang Luas Kita mengintip jadi lebih Maksimal Nah Itu tadi dari Isi Sekilas isi dari Nikon 800 Sekarang kita coba untuk motret ya Dengan lensa Yang 18 Eh 18 50mm AFS Berhubung disini tidak ada mode auto Makanya kita pakai mode manual Sebenarnya Saya senang pakai auto Kenapa? Karena bener-bener yang dihasilkan itu dari kamera Tanpa di otak atik sama Sang joki atau sang fotografernya Jadi bener-bener pure dihasilkan kamera Kita tinggal pencet Kalau M kan Manual Foto Yang ditampilkan sesuai dengan keinginan kita Kita mau setting seperti apa Jadi sepertinya kurang real Kalau auto kan dia menampilkan foto yang bener-bener Disetting standar oleh kamera itu Sekarang kita coba pakai Motret ya Kayak apa Kedetailan Hasil fotonya Nanti akan saya preview di akhir video Pastikan teman-teman nonton video ini sampai Selesai Dan jangan lupa Like & Subscribe Silahkan di-share jika merasa penting Komen jika ingin ditanyakan Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Nikon D800 Jos Tes Ini Rekaman video Menggunakan Nikon D800 Dengan format 1280 x 720 30 fps Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton